Hai Re, Assalamualaikum Welcome back to my channel Di video kali ini, aku baru aja selesai bikin Seblak cilok yang rasanya Beuh, mantep banget dah Apalagi sekarang musim hujan-hujan Enaknya makan yang pedas-pedas Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Dan apa aja bahannya, keep on watching Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Untuk bahan bikin ciloknya Disini aku ada 250 gram tepung tapioca 250 gram tepung terigu Untuk bumbu cilok yang dihaluskan Ada bawang putih, garam Kaldu bubuk, merica bubuk Dan juga penyedap Ada kurang lebih 250 ml air panas Yang mendidih Nah ini untuk tambahan Seblaknya, aku pakai sosis ayam Yang sudah aku goreng terlebih dahulu Terus juga ada 1 butir telur ayam Aku pakai telur ayam butuh ya Untuk bumbu seblak yang dihaluskan Disini ada cabai merah besar Cabai rawit Kemiri Kencur Bawang merah Dan bawang putih Kalau kalian pengen lihat resep lengkapnya Aku tulis di description box Ini ada bahan tambahan juga untuk seblaknya Satu batang daun bawang yang sudah dipotong-potong seperti ini Bumbu bubuk untuk seblaknya ada Garam, kaldu bubuk, penyedap, merica bubuk, dan juga gula pasir Sekarang kita bikin Ciloknya terlebih dahulu Nah ini bumbu ciloknya aku halusin dulu Disini aku halusin pakai manual ya Alias diulek aja Karena bumbunya kan bikinnya cuma sedikit Jadi diulek aja Sampai halus Kalau udah halus Kita pindahin ke wadah yang lain Nah lanjut Langsung aja kita bikin adonannya Disini aku tuangin tepung tapioca dan juga tepung terigunya Lalu aku aduk sampai merata Nah kalau udah merata Aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bumbu ciloknya ya Lalu tuangkan air panasnya sedikit demi sedikit Jangan langsung dituang semuanya Takutnya nanti adonannya terlalu lembek Dan gak bisa dibikin bulatan cilok Nah karena disini Sudah enggak hangat ya Enggak terlalu panas Jadi aku mau aduk pakai tangan aku Diaduk sampai tercampur rata Nah ini sampai kalis aja gitu Sampai semuanya tercampur rata Ini aku tambahin sedikit air hangatnya Air panasnya ya sorry Pokoknya dikasih air panasnya tuh Jangan langsung dituang semuanya Pokoknya ditambahin sedikit demi sedikit Sampai dia jadi adonan seperti ini Nah kalau udah selanjutnya dibulat-bulatkan adonannya Seperti ini Kalau ukuran besar kecilnya Terserah teman-teman ya Mau dibikin sebesar apa Nah ini udah dibulatin semuanya Jadinya lumayan banyak Kalau udah langsung aja kita rebus Kedalam air yang mendidih Ingat ya Kalau bikin cilok harus direbus Dengan air yang mendidih Kita tunggu sampai mengapung Nah ini kalau udah dimasukin semuanya Ditunggu sampai dia mengapung ya Sambil sesekali diaduk Biar gak lengket di bagian bawahnya Nah kalau udah mengapung seperti ini Tandanya udah matang Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Jadinya lumayan banyak loh Bikin segini nih Nah ini Cilok yang udah matang Jadinya seperti ini loh Banyak kan dia jadinya Sekarang lanjut kita bikin bumbu Untuk sebelaknya Jadi bumbu sebelak tadi tuh Langsung aja aku blender semuanya Kalau mau pakai tangan Diulek ya monggo Tapi biar cepet aja nih Aku keburu bayi Aku bangun Terus aku tambahin sedikit air Biar lebih gampang ngeblendernya Terus di blender sampai halus seperti ini Kalau udah Langsung aja kita tuang Kedalam minyak panas Itu minyaknya aku pakai Kurang lebih sebanyak 2 sendok makan ya Kita tumis Sampai bumbunya harum Kalau udah bumbunya harum Langsung aja aku tambahin air Kurang lebih 300 ml Airnya Nah ini bumbunya pokoknya Disampai dia keluar minyak gitu ya Terus aromanya juga keluar gitu Nah kalau udah diaduk Sampai dia Mendidih Kalau udah mendidih Kita masukkan ciloknya Disini ciloknya Nggak aku masukin semua ya Aku cuma pakai separuh Terus aku juga masukin sosisnya Jangan lupa sama bumbu-bubuknya Juga dimasukin Nah dikira-kira aja Mau sebanyak apa Kuahnya Kalau aku suka yang kayak gini ya Nggak terlalu kental Nggak terlalu cair Terus sudah dimasukin Telur yang sudah dipocok Terus juga aku tambahin daun bawang Ini rasanya mantep bener dah Nah ini sebelahnya udah siap Tinggal kita sajikan Dan kita cobain rasanya gimana Oke Oke rek Ini dia Sebelah ciloknya udah matang Sekarang aku mau cobain Rasanya gimana Hmm Baunya Pedas Seger Mari kita coba ya Sebelum itu Jangan lupa baca doa dulu Hmm Aku mau cobain ciloknya dulu Oh enggak-enggak Aku mau cobain kuahnya dulu Ini kuahnya tuh Nggak terlalu encer Nggak terlalu kental ya Nyema-nyema gimana gitu Bismillahirrahim Bismillahirrahim Mantap dah Kita coba ciloknya Bismillahirrahim Hmm Mantap Coba sosisnya juga ya Mantap bener deh Ini kalo ada Temen-temen Atau Sahabat kalian yang main ke rumah Ajakin bikin Cilok bareng-bareng Terus dimasak Sebelah kayak gini Kayaknya Seru deh Hmm Menap Kalian mau? 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 Hmm Mantap tuh Oke deh sekian dulu ya Bikin video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kalian Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di Like, comment, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa